Pedang Bengis Sutera Merah Jilid 1. Pedang Tunggal Bab 1. Sastrawan Pengecut. Menurut pandangan orang, hidup sebagai seorang pesilat penuh dengan aneka ragam variasi, siapa yang tahu bahwa di bawah. Gemerlapannya baju ada tersimpan banyak kisah kesedihan dan kesusahan. Di sebuah jalanan, kendaraan berlalu-lalang terus-menerus, tapi ada juga yang tidak menggunakan kendaraan, mereka adalah pejalan-jalan kaki yang tidak menggunakan kendaraan. Sastrawan berbaju putih Pui Chie adalah salah satu di antara pejalan kaki yang banyak berlalu-lalang, wajahnya muram dan kelihatan seperti sedang kesepian, Seakan-akan di dunia ini dia hanya hidup seorang diri saja, dia sekarang sudah dilupakan orang, dia merasa hidup ini begitu sunyi dan sepi, meskipun sekarang dia berada di jalanan yang cukup ramai. Li Sekian yang seharusnya menjadi istrinya ternyata tidak berjodoh dengannya, Hie Ki Hang yang tidak terpikir sedikitpun di dalam impiannya malah sekarang menjadi istrinya, semua ini terasa seperti mimpi yang sudah berlalu. Saudara kembarnya yang entah karena apa telah membuat rumah tangga dan perkawinannya berantakan, dia merasa sakit hati seumur hidupnya, Kesedihan dan kekecewaannya serasa tidak bisa ditanggung, semua terasa menjadi hampa. Pui Chie berjalan tidak tahu arah tujuannya, di depannya sudah tidak ada lagi tempat persinggahan, malam ini dia tidak tahu akan berteduh di mana, pepatah mengatakan manusia punya rumah, burung punya sarang, tapi dia merasa tidak mempunyai tempat untuk singgah, dalam ingatannya dia merasa dia sebatang kera. Sudah dua bulan dia dalam keadaan sangat sedih dan kecewa, sehingga akhirnya dia meninggalkan keluarga Li, sekarang dia merasa bingung, semua kegagahan dan kepintarannya hilang tidak berbekas. Dalam perjalanan yang dialakukan tiba-tiba dari arah belakang terdengar suatu suara yang terasa nyaring yang menyapa, maaf, bisakah Tuako berhenti sebentar? Pui Chie pura-pura tidak mendengar, dia berjalan terus, suara itu menyapa lagi, Tuako Pui, berhentilah sebentar. Karena yang dipanggil marganya mau tidak mau dia terpaksa berhenti, tapi dia tidak menoleh ke belakang dengan nada dingin dan ketusnya membalas, siapa itu? Satu bayangan bergerak mendatangi dari belakang, sesudah berada di depannya terlihat seorang anak muda yang masih belia dan berbaju biru berwajah tampan dan gagah, Terlihat seperti memiliki ilmu silat yang tinggi tapi sangat asing, dia merasa belum pernah berjumpa dengan anak muda ini. Anak muda yang berbaju biru ini mengepalkan kedua tangannya lalu bersoja dan berkata, Nama besar Tuako Pui sangat tersohor sekali, menyesal sekali Siaw Teh selama ini tidak ada kesempatan berkenalan, hari ini Siaw Teh bahagia sekali kebetulan bisa bertemu Tuako. Pui Chie yang hatinya dalam keadaan sedih dan kecewa, dia tidak mau banyak bergaul dengan siapapun, dengan angkuh dan dingin membalas menjawab, Chai He bukan bermarga Pui. Setelah berkata begitu dia berjalan lagi, kenyataan yang sebenarnya dia memang tidak bermarga Pui tapi bermarga Nankong, Nama Pui Chie adalah pemberian satu tetua di dunia persilatan kolilang, dulu sewaktu memungutnya karena tidak tahu asal-usulnya, hanya berdasarkan sebuah pek, giyok persegi yang dia pakai maka diberilah dia nama Pui Chie, demi membalas budi guru yang telah membesarkannya maka nama itu dipakainya terus, dia tidak mau lagi memakai marga aslinya. Sekarang dia karena sedang kesal maka dipakailah nama aslinya, tapi bukan ingin menghapus nama pemberian sang tetuanya. Orang yang berbaju biru itu tidak marah dengan mencoba berjalan sejajar dia berkata, Tuako Pui janganlah menolak orang demikian rupa. Pui Chie bersuara cuek menjawab, kita kan tidak saling kenal. Pria berbaju biru tertawa, maaf Siaute salah, Siaute lupa belum memperkenalkan diri Siaute margau, bernama Seng Yei julukan sastrawan pengecut, botah suseng, Siaute sudah lama mengagumi Tuako, baru sekarang bisa berkenalan dengan Tuako. Tanda petik. Julukan sastrawan pengecut yang aneh ini membuat Pui Chie tergerak juga hatinya, dilihat wajahnya tidak seperti penjahat, kalau bukan karena amanat gelurunya, dia jauh-jauh hari sudah meninggalkan dunia persilatan. Sekarang kondisinya sedang tidak ada semangat untuk berkenalan, masih dengan wajah dingin dia berujar, maaf, Chie hanya orang kecil di dunia persilatan, tidak pantas dikagumi, sambil berkata begitu dia menambah cepat langkahnya. Kesabaran sastrawan pengecut ini ternyata amatlah besar, dia mengejar dengan langkah cepat agar sejajar, apakah Tuako merasa Siaute tidak pantas untuk berkenalan? Pui Chie menatap lurus ke depan, berkata, Chai Hei memang tidak suka bergaul. Sastrawan pengecut tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuako berbeda denganku, kalau aku, aku ingin mengenal habis semua orang di dunia ini. Pui Chie sebal juga dilibat terus oleh pria yang cerwet ini, kebetulan di depannya ada jalan bercabang, dia melirik lawan bicaranya dan langsung berbelok ke jalan kecil gerakannya seperti melayang, pergi secepat kilat. Setelah agak lama berlari dan merasa yakin sudah jauh meninggalkan orang tersebut, baru dia memperlambat langkahnya. Tidak disangka, dugaannya ternyata meleset, sastrawan pengecut itu ternyata masih tetap bisa menguntil di belakangnya. Dia berkata, ilmu silat Tuako benar hebat, tidak ada duanya di dunia ini. Pui Chie terkejut bukan kepalang dalam hatinya berpikir, tidak disangka dia seperti roh yang bisa terus membuntutiku, ilmu silatnya tentu luar biasa, entah mempunyai maksud apa dia terus membuntutiku titik hatinya terkejut tapi dia tetap menenangkan diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia menghentikan langkah kakinya dan membalikan badan kepada sastrawan pengecut yang sedang tersenyum-senyum, dengan ketus Pui Chie berkata, apa keinginanmu yang sebenarnya? Sastrawan pengecut bersojasraya berkata, Siaw Teh hanya ingin berkenalan dengan Tuako saja. Sepertinya bukan itu saja, Siaw Teh bersungguh-sungguh. Chai Hai sudah berkata Chai Hai tidak suka berkenalan dengan sembelarang orang. Apakah Siaw Teh tidak pantas? Pui Chie marah dan dengan suara keras berkata, Sobat, apa maksudmu yang sebenarnya? Tolong jelaskan, aku paling tidak suka dibuntuti terus. Sastrawan pengecut dengan muka serius berkata, kalau Tuako berkata begitu Siaw Teh jadi malu, sebenarnya Siaw Teh ada sesuatu keperluan ingin minta tolong kepada Tuako karena tidak kenal jadi sulit diutarakan, maka Siaw Teh mencari kesempatan mendekati Tuako. Hati Pui Chie agak tertegun, sudah terlalu banyak dia mengalami masalah, dan tahu kotornya dunia persilatan dia tidak lantas percaya dengan perkataan orang tersebut, dengan seksama dia memperhatikannya lagi sambil berkata, minta pertolonganku. Dengan muka bersungguh-sungguh sastrawan pengecut berkata, betul. Coba utarakan, aku ingin tahu. Siaw Teh minta bantuan Tuako untuk menolong seseorang, menolong orang? Ya, ini kata bualan, maksud Tuako. Tanda petik. Melihat kemampuan ilmu silatmu, sudah begitu luar biasa, rasanya tidak perlu bantuanku lagi. Sastrawan pengecut tersenyum dan berkata, karena Siaw Teh pengecut maka dengan rendah hati Siaw Teh minta bantuan Tuako. Tidak masuk akal, Pui Chie dengan nada dingin berkata, maaf sobat aku tidak punya keahlian, carilah orang yang lebih mampu. Sastrawan pengecut dengan gelisah berkata, Tuako, tapi Siaw Teh mengatakan yang sebenarnya, sama sekali tidak mengada-ada. Tiba-tiba wajahnya menjadi muram, Siaw Teh mau minta tolong Tuako menolong ayah Siaw Teh. Apa, ayahmu? Ya, ayahmu sudah terkena musibah apa? Ah, kalau diceritakan malu juga, ayah Siaw Teh sepuluh tahun terakhir demi sebuah cita-cita yang belum tercapai, hidup tanpa merasa gembira, Siaw Teh tidak bisa berbuat banyak kecuali meminta bantuan Tuako untuk menolongnya. Cita-cita yang bagaimana? Ayah Siaw Teh sudah sepuluh tahun menunggui sebuah lembah, maksudnya ingin bertemu dengan orang yang berada di dalamnya, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam lembah itu, juga tidak mau meninggalkan begitu saja. Siapa yang berada di dalam lembah itu? Tidak tahu, ayah Siaw Teh tidak mau memberitahu, kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam lembah itu, karena ilmu silatnya terbatas. Apakah kau mau menjadikan Cai Hai sebagai pembantu? Tidak, hal ini bagi Tuako hanya urusan sepele saja. Melihat tarafilmu silatmu ayahmu pasti bukan orang sembarangan, kan dirimu bisa bekerja sama dengan ayahmu. Siaw Teh sudah bilang, Siaw Teh seorang pengecut. Pui Chieh jadi terpancing juga rasa ingin tahunya, ini adalah urusan yang tidak pernah terbayangkan dan tidak masuk akal, apa maksud sebenarnya? Di mana bisa ada urusan seaneh ini, di mana ada orang yang sudah belajar ilmu silat bisa menjadi seorang yang pengecut, sampai gelar yang disandangnya juga sastrawan pengecut. Sastrawan pengecut berkata pula, bagaimana, apa Tuako sudah menyanggupinya? Pui Chieh menggelengkan kepalanya berkata, sulit dipercaya, sesudah berada di tempatnya Tuako akan tahu bahwa perkataan. Siaw Teh semuanya benar. Pui Chieh berpikir dalam hati dengan cepat, kalau ini semua adalah suatu siasat aku pasti akan terjebak, kalau sekarang tidak mengikuti kemauannya, mereka akan menyediakan perangkap lainnya, semua harus dibuktikan. Sekarang musuh nomor satunya adalah paman gurunya sendiri, Rife Ichen berikutnya adalah Shin Kiam Pangcu, Ke Coing, Magewe Kiao, semua harus diselidiki keberadaannya, daripada mencari-cari tidak tahu arahnya lebih baik mencoba kesempatan ini, siapa tahu, ini adalah salah satu siasat dari musuhnya. Begitu hatinya sudah tetap dengan suara rendah dia berkata, baiklah, Chieh ingin melihat-lihat dulu. Sastrawan pengecut merasa gembira seraya bersoja memberi hormat, Terima kasih Tua Ko, kalau berhasil siyaute tidak akan lupa jasa Tua Ko seumur hidup. Sesudah merasa yakin Pui Chieh berkata, Ayo jalan. Satu berpakaian putih satu biru, kedua ok arang satrawan ini mulai berangkat, hubungan mereka terasa aneh, memang hubungan manusia dalam dunia persilatan tidak bisa dipelajari dan diperkirakan dengan akal sehat. Setelah berjalan beberapa hari lamanya, suatu hari mereka memasuki daerah hutan pohon pinus, setelah bergaul beberapa hari Pui Chieh merasa sastrawan pengecut adalah seorang yang pintar dan lurus tidak kelihatan watak curang sedikitpun, tapi dia merasa ada sedikit ngeri, sebab di dunia persilatan banyak orang yang liat tapi tak mencurigakan sedikitpun, orang yang beginilah yang paling susah diatasi. Memandang gunung yang berlapis-lapis Pui Chieh teringat akan orang yang dikasihi gurunya yaitu Boya Usien Chaf Dewi tidak pernah risau, yang telah membawa putra satu-satunya dari gurunya yaitu K.H.U. Tian Can, ketika gurunya sedang bertapa di hutan pinus, tidak tahu kemana perginya mereka, seperti awan tebal entah di mana mereka berada sekarang. melewati bukit yang berkelok, berputar, terjal dan datar sama sekali tidak kelihatan seorang pun, sampailah mereka di sebuah gunung yang sempit dan terjal. Sastrawan pengecut berhenti dan menunjuk ke depan, tuaku, di lembah depan itulah ayahku berada, ayahku keras kepala, tak mau dibantu oleh siapapun, jadi aku tak boleh menampakan diri, tuaku jangan berkata diminta olehku untuk membantu ke sini, hanya boleh berkata ingin bertemu orang dalam lembah ini, di tengah lembah ada sebuah batu penutup, dengan ilmu silat tuaku yang hebat tentu dapat mematahkan batu yang seperti rebung itu, setelah patah aku akan datang. Dia bersoja lagi setelah habis berkata itu. Aneh sekali, minta bantuan hanya karena satu batu rebung saja, kenapa tidak dipahat saja? Pu Ichie terus bengsikir kalau ini suatu siasat busuk, benar-benar tidak mudah dihindari. Sastrawan pengecut berkata lagi, tuaku pasti curiga karena seperti tak masuk di akal, nantilah akan Siawte ceritakan semuanya. Siawte juga hanya tahu sedikit, tak tahu apa sebenarnya, nanti kita minta penjelasan ayahku. Pu Ichie memandang dalam-dalam sastrawan pengecut seraya berkata, benar-benar tak masuk di akal, tapi ada sepatah kata aku ingin bicara sebelumnya. Katakanlah, kalau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, aku tak akan segan-segan membunuh orang. Tentu, Siawte maklum hal itu. Terlihat air mukanya tak ada yang mencurigakan. Dengan hati yang penuh dengan pertanyaan dan tak tenang, dia melangkah menuju tempat yang ditunjuk, dia sudah memutuskan kalau keadaan tidak cocok. Dia tidak akan bertindak apa-apa, tapi dia akan berbalik membuat perhitungan dengan si sastrawan pengecut. Dia merasa bodoh menerima pekerjaan yang seperti lelucon dan permainan anak-anak ini, tapi apa boleh buat? Karena dia sudah datang, baik ia atau buruk tentu harus dicoba. Sebuah celah sempit antara bukit telah berada di depan mata. Dari kejauhan memang terlihat sebuah batu besar seperti bambu muda baru keluar tanah menghadang di tengah-tengah celah itu. Di kiri kanan batu itu ada celah yang lebih kecil, kenapa harus membelah batu rebung itu baru bisa masuk ke dalam lembah? Sungguh tak masuk di akal, gunung batu begini tidak akan dapat menghalangi orang berilmu silat apalagi hanya batu seperti rebung ini. Sesudah jarak bertambah dekat, terlihat di belakang batu rebung terdapat banyak batu yang aneh-aneh dan beragam berserakan di sana. Pu Ichie merasa tempat ini sangat strategis, antik dan alami, seperti sudah ditata oleh manusia dan batu rebung ini jadi pusat strategisnya. Tiba di mulut lembah, Pu Ichie melihat sekelilingnya, tiba-tiba dia menemukan sesuatu, di bawah batu menjorok keluar dekat sisi lembah yang terjal ada duduk seorang yang tua, rambut dan jenggotnya pun sudah memutih, panjang, menyatu, dan acak-acakan, umurnya terlihat sudah cukup tua. Orang aneh ini kah ayah sastrawan pengecut? Mungkinkah dia memiliki anak semuda itu? Orang aneh ini duduk bersila, tidak bergerak sedikit pun tidak bicara seperti seorang hwasyo yang sedang bertapa. Dengan sendirinya Pu Ichie menjadi tegang, dia mendekat sambil berdehem, aneh sekali, dia tidak bereaksi sama sekali, seperti tidak tahu ada orang mendekat, kedua matanya ditutup rapat-rapat. Pu Ichie diam beberapa saat di situ, dia tidak berani menyentuh batu rebung itu sampai jelas semua keadaan di tempat itu. Matanya menatap semua rumputan dengan seksama, dia mundur dua langkah lalu dengan suara lantang dia berkata, cuan orang pandai dari manakah? Tidak ada reaksi apa-apa, dia bingung dan bengong sejenak. Sastrawan pengecut yang setelah menunggu sekian lama karena tidak mendapat reaksi apa-apa segera menyelingap masuk. Pu Ichie yang sejak awal sangat hati-hati, begitu sastrawan pengecut menyelingap masuk dia langsung tahu tetapi dibiarkan saja dengan tidak mengurangi kesiagaannya, sebab dia merasa urusan ini agak aneh sejak semula. SSSTT Pu Ichie membalikan badannya perlahan-lahan. Sastrawan pengecut sedang memberi isyarat menanyakan keadaan. Pu Ichie mendekatinya dan berkata, aku sudah menyapa, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Itukah ayahmu? Sastrawan pengecut mengangguk, keningnya berkerut, kenapa tidak ada reaksi? Katanya ayahmu sudah menunggui tempat ini sudah 10 tahun. Ya, siapakah orang yang berada di dalam lembah itu ayah siau tetap pernah mau memberitahu, mengapa harus memecahkan batu rebung itu dulu? Samar-samar ayah pernah membocorkan, itu adalah perjanjian kedua belah pihak, kalau bisa memecahkan batu rebung itu baru. Boleh bertemu, sebab lembah ini tertutup oleh sebuah pintu ajaib. Metu kuncinya ialah batu rebung ini. Metu kunci seharusnya berada di tengah-tengah baru. Betul, disinilah keanehannya, bertolak belakang dengan kebiasaan yang Ada dia berpaling lagi kepada orang aneh yang sedang bertapa itu dan menghela nafas, berdasarkan pengalaman dan usia ayah, ilmu silatnya sudah tidak mungkin bisa maju banyak lagi, kalau begini terus saya akan meninggal dalam lembah ini siyaute sebagai anak tidak mau hal ini terjadi maka aku dengan sangat minta bantuan tuaku. Apa yang diucapkan oleh sastrawan pengecut ini sangat menyentuh hati pui chie, pui chie memalingkan kepalanya menatap batu rebung itu, rasanya aku tak akan mampu untuk menolong. Dengan sedih sastrawan pengecut berkata, kalau dengan kehebatan tuaku saja tidak sanggup menghancurkan batu itu, siyaute hanya bisa menerima nasib saja. Aku akan mencobanya, tetapi kenapa ayahmu tidak bereaksi sama sekali? Sastrawan pengecut berfikir sejenak, siyaute periksa dulu, tuaku tolong berjaga-jaga, takut terjadi apa-apa, dia menghampiri orang aneh itu dan memanggil ayah, ayah, ayah. Orang aneh itu tetap tidak bergerak, matanya tertutup rapat duduk seperti semula. Sastrawan pengecut memanggil-manggil lagi, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres, begitu disentuh, dia langsung menjerit dan menangis terseduh-seduh dan berlutut di hadapan ayahnya. Pui Chie kaget dan memburunya, ternyata orang aneh itu telah meninggal dunia. Sastrawan pengecut setelah agak reda kesedihannya berdiri sambil menghapus air matu dengan suara gemetar berkata, Siaw Teh mau membuka semua tabir rahasia itu, tuako bantu Siaw Teh ya. Dengan menganggukan kepala, Pui Chie busungkan dada menuju batu rebung, mengira-ngira kondisi batunya, kemudian mengambil ancang-ancang dua telapak tangan dan angkat. Berhenti terdengar suara bentakan keluar dari balik batu rebung. Pui Chie kaget bukan kepalang seraya mundur. Sastrawan pengecut juga menghampirinya. Suara itu datang lagi, kalian mau berbuat apa terdengar suara seorang perempuan. Sastrawan pengecut dengan suara keras berkata, untuk memenuhi janji memecahkan strategi ini dan masuk ke lembah, ayahku telah menunggu 10 tahun di sini, sekarang beliau telah wafat, boleh tahu kau siapa? Apakah kau orang yang mengikat janji dengan ayahku? Wanita misterius itu malah balik bertanya, apakah Leng Oen sudah meninggal dunia? Iya. Dia pantas mendapat ganjaran ini apakah tamu? Aku bilang, Leng Oen pantas mati. Matinya juga sesuai. Pui Chie terhenyak, dia seperti kenal benar suara ini, sedikit pun merasa tidak asing. Siapakah dia? Serasa mau pecah pembuluh darahnya, Sastrawan pengecut berkata dengan suara keras, Apa? Pantas mati. Kau anaknya betul. Kau tidak boleh ribut di tempat ini, cepat pergilah mengurus pemakamannya. Ayahku tidak boleh mati konyol. Siapat Wan? Ayahmu tak pernah cerita tidak. Bagus. Seumur hidup dia sudah penuh dengan dosa, hanya kali ini dia berbuat benar. Sastrawan pengecut mengeluarkan suara keras, langsung menyerbu batu rebung itu, tapi tiba-tiba keluar angin keras yang menggulung-gulung. Sastrawan pengecut terdorong mundur kembali. Pui Chie dengan cepat berpikir, aku telah menyanggupi Sastrawan pengecut untuk membantu masalahnya, kini ayahnya sudah meninggal, aku harus berbuat sesuatu, berpikir sampai begitu dia berteriak dengan keras, mundurlah biar aku yang menghancurkan batu itu. Sastrawan pengecut itu menurut dan mundur, Pui Chie mengangkat tangannya dan memasang kuda-kuda. Pui Chie, kau berani kurang ajar. Pui Chie kaget bukan kepalang, orang yang bersembunyi itu ternyata dapat langsung menyebut namanya, siapakah dia suaranya terasa hafal dan sering mendengarnya entah di nama. Suara itu terdengar lagi, Pui Chie kau harus tahu nama yang benar dan mana yang salah, apa yang boleh dilakukan juga apa yang tidak boleh dilakukan, jangan melanggar pantangan dunia persilatan, jangan memalukan nama baik perguruan, hayo cepat mundur. Pui Chie terhentak, dia seperti sudah tahu lawan bicaranya tapi belum yakin benar-benar, dengan membungkukan badannya dia berkata, apa boleh aku bertemu muka dengan Ciempu? Sastrawan pengecut terbelalak matanya, tidak menyangka Pui Chie bisa kenal dengan orang yang di dalam lembah ini. Orang dalam lembah ini ternyata adalah Boyai Usien Chee dan seseorang yang hanya bisa mengeluarkan suara Fuuu, yaa yaa ciri orang yang berhidung pesek dan bibir sumbing karena cacat alami. Segera teringat oleh Pui Chie, dia adalah darah daging gurunya yang bernama K.H.U.T.Y.N.C.N., karena melahirkan anak yang memalukan. Boyai Usien Chee kesal dan membawa anaknya pergi, tak disangka ibu dan anak ternyata mengasingkan diri di sini.